Setiap orang tua tentu akan memberikan segala yang terbaik bagi anaknya Sudah sepantasnya sebagai anak haruslah berbakti kepada orang tua Bahkan dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua, hukumnya wajib Berbakti terhadap orang tua dalam Islam sering disebut birul walidain Dan ini sifatnya wajib Ibu sudah mengandung selama 9 bulan Kemudian menyusui dan merawatnya hingga besar Tak ada alasan apapun yang membolehkan anak melawan orang tuanya Allah menegaskan di dalam firmanya Dalam Al-Quran Surat Luqman Ayat 15 yang berbunyi Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah Bahkan menyusukan kula selama kurang lebih dua tahun Maka dari itu bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu Hanya kepada ku sahaja tempat kamu kembali Hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib Dan haram hukumnya mendurhakai keduanya Tidak diperbolehkan sedikitpun mendurhakai dan menyakiti orang tua Kami perintahkan kepada manusia Supaya berbuat baik kepada dua orang ibu wabaknya Quran Surat Al-Afqaf 46.15 Dilansir dari NU Online Semua anak dilarang berkata kasar kepada orang tua Bahkan tidak diperkenankan untuk berkata dengan nada yang tinggi saat berbincang dengan orang tua Tujuannya agar orang tua tetap rido dengan jalan yang dipilih anaknya Sebab rido Allah tergantung pada rido orang tua Demikian pula murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua Rasulullah SAW bersabda Rido Allah SWT ada pada rido kedua orang tua Dan kemurkaan Allah SWT ada pada kemurkaan orang tua Hari itu aku bertanya Ibu adakah rasa sakit yang melebihi rasa sakit saat ibu melahirkan Lalu ibuku pun menjawab Ada ketika dibentak oleh anak yang aku lahirkan sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya